Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara memasang plastik polarizer pada TV LED ini atau juga bisa TV LCD yang kerap kali layarnya berkerut atau polarisernya sudah rusak Nah yang hal yang paling utama sebetulnya agar aman ya tidak rusak di IC cofuhnya tidak menyebabkan garis ngeblok atau bahkan sampai dengan blank layarnya adalah disini Frame ini jangan dilepas terlebih dahulu atau tidak dilepas juga tidak apa-apa menurut saya ketimbang nanti beresiko layar menjadi error atau cacat setelah pemasangan plastik polarizer ini Nah tipsnya disini menurut saya dari awal saya melepas plastik polarizer sampai sekarang ini sudah bersih dengan pembersihan kacanya saya tidak melepas framenya terlebih dahulu dari pengalaman yang pernah saya lakukan bahwa ketika saya harus melepas frame memang sedikit lebih rapi ya daripada ketika saya tidak melepas frame namun sangat beresiko sekali akan menyebabkan LCD kemungkinan besar menjadi lebih rentan terhadap cacat yakni layar kadang bergaris kesana atau kesini ya bisa ke atas ke bawah atau dari kiri ke kanan jadi itu saya disayangkan sekali maka dari itu saya disini tidak melepas framenya sampai dengan ini selesai kemudian tip lainnya untuk memasang ini ya biar layarnya bersih kita sebelum memasang plastik polarisernya pastikan bahwa limbnya sudah bersih ya yang ada disini kemudian yang kedua ini sebelum memasang kita jangan lama-lama dibiarkan di keadaan udara terbuka kenapa? karena bisa kemasukan debu dan debu-debu ini ketika menempel di kaca ini akan mengakibatkan layar itu terlihat ada kayak semacam kotor nah kita harus melihat dengan keadaan kondisi lampu yang cukup cerah ya misalkan pada siang hari seperti saat ini karena jika malam hari tidak begitu terlihat nah saya bersihkan dulu ya sebelum saya pasang ini kelihatannya ada debu yang sangat tipis sekali jadi harus benar-benar steril nah setelah bersih seperti ini kita bisa langsung membukanya biar untuk menutup ke atasnya jadi jangan lama-lama dalam keadaan terbuka maksudnya terhadap udara terbuka karena bisa menyebabkan mengumpulnya debu-debu yang ada pada sekitar ruangan ini kemudian ini adalah menggunakan polizer yang ada lemnya ya dari sananya sudah ada sebelum kita memasangnya pastikan tidak terbalik caranya adalah kita disini ada ujungnya ini ada dua plastik ya di sebelah sini dan juga sebelah sini yang ada lemnya ini kita harus melupas sedikit biar mengetahui lemnya ada di mana tapi dari pengalaman yang sudah-sudah ketika kita baru beli maka yang di dalam dari bentuk seperti ini lingkaran itu yang ada lemnya yang ada di sini di dalam nah ini beberapa waktu langsung ada debu yang masuk saya langsung cepat-cepat bersihkan kemudian saya harus menutupnya dengan cara seperti ini ini untuk melindungi dari masuknya debu-debu yang berterbangan kemudian kita gunakan lem eh maksud saya isolasi ya untuk membantu biar bisa rata dengan bantuan isolasi seperti ini maka akan menghindari masuknya debu-debu saat pemasangan nanti biarkan sejenak ya biar ini rata terlebih dahulu karena tadi melingkar jadi nanti setelah ini agak sekitar lima menit atau sepuluh menit baru kita pasang atau lepas lem stekernya yang ada di bawah nah ini setelah rata beberapa menit ya kemudian kita baru akan melepas lem yang perkatnya yaitu ada di dalam kita lepas perlahan-lahan ya di sini kemudian nanti kita siapkan untuk penggosoknya kalau yang ini adalah plastik luarnya ya jadi ini ke untuk plastik yang ada lemnya itu ada di dalam kemudian kita gulung ya menggunakan gulung menggunakan ini kemudian kita pelan-pelan ya gosok-gosokkan di sini sampai dengan rata ya agar tidak bisa tidak timur ya agar tidak bisa tidak timur gulung gulung kuncinya adalah pelan ya tapi gerakannya sedikit demi sedikit terima kasih 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 Jadi yang terpenting disini Gerakannya ke depan Sedikit Kemudian geser ke kiri Atau ke kanan Seperti itu terus Memang cara seperti ini Membutuhkan waktu lebih lama Namun hasilnya Memuaskan Dibanding kita Buru-buru cepat selesai Namun hasilnya Gelembung atau kurang memuaskan Jika dirasa sudah menempel Sekitar 1 cm Kita bisa Melepaskan lem Atau solasi yang di belakang ini Untuk menarik Untuk menarik ini Yang di atas ini Mengganggu Sebaiknya kita juga bisa Lepas Biar tidak Mengganggu Pemandangan Karena ini Kadang-kadang terlihat Gelembung Ternyata plastik Ininya yang Gelembung Terima kasih telah menonton! selamat menikmati ya ini sudah hampir separuh ya dari tadi ya kita terus-terus ya pelan-pelan biar tidak terjadi gelembung ini enggak ada gelembung ya enggak ada gelembung kalau ada gelembung biasanya terlihat seperti gelembung kalau itu yang putih adalah debu ini rata ya mulus tanpa gelembung yang putih adalah debu kita teruskan ya sampai selesai ya ini sudah saya rekatkan semua ya kemudian bagaimana cara merapikan yang pinggirannya ini kalau kita bisa lihat ya disini belum rapi ini belum menempel seperti yang di dalam ya kita harus memotongnya sepanjang atau sesuai dengan garis yang ada di dalam kita akan memotongnya disini ya jangan supaya dia polarisernya ini bisa masuk kesana nah untuk teknik motongnya sendiri kita nanti garis ya disini menggunakan spidol permanen atau kita menggunakan bantuan penggaris biar tidak meleset ke tengah namun sebelumnya kita perlu perhatikan bahwa hati-hati karena jika tidak akan terpleset kesana makanya untuk menjaga itu digunakan sebuah pembatas yaitu penggaris atau sejenisnya nah saya gunakan ini ya sebuah penggaris bantu ya maksudnya ini sebuah logam pembantu disini untuk menggarisi biar nanti ketika saya potong bagian sisa luarnya ini yang nggak dipakai tidak sampai membelet atau berlarit ke dalam atau memotongnya ke lebih kita potong ya tapi hati-hati tidak tidak Nah setelah ini terpotong Kita jangan lupa untuk membersihkan Sisanya biar tidak masuk Kemudian untuk Ini kita Kencengkan lagi ya Biar Lemnya semakin merekat Setelah ini selesai Kemudian kita lanjut ke bagian lain Dipotong dengan cara Tadi yang sama Ini semua frame Sudah saya masukkan Karena sudah saya potong Pinggirannya Kemudian saya akan coba Saya perlihatkan dulu ya Hasilnya seperti ini Memang kalau kita lihat Sedikit agak tidak rapi Namun Untuk tingkat keamanan pada layar LCD Atau panelnya itu jauh lebih aman Ketimbang kita harus Membongkar frame-nya Frame ini Frame-nya itu sangat rentan sekali Apabila kita buka Dapat merusak Panel LCD-nya Tapi nanti yang agak Agak rapi ini Tidak masalah ya Karena nanti akan tertutup oleh Sebuah Casing Penutup Daripada TV-nya Yang di bagian depan Kita coba Cek Bagaimana Hasilnya ya Dengan cara Menyelokkan ini ya Ke listrik Dan dinyalakan TV-nya Kita lihat Di sini Logo Samsung Bagus ya Kita tunggu Nah Sudah Bagus Ya Tidak ada Cacat Kalau yang putih itu Di pojok Itu karena Mika Yang ada Di dalam Layar ini Atau bagian Bike light-nya itu Sudah Terkena Cairan Jadi tidak bisa Dibersihkan Sangat berisiko Kalau dibersihkan Karena ada Di dalam Sekali Ya Jadi sudah Jadi ya Tinggal Kita nanti Pasang Antena Sudah bersih ya Tidak ada Cacat Ya Jadi demikian Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Bagi yang Belum Subscribe Channel ini Silahkan Subscribe ya Tekan Dan juga Tekan Tombol Like Serta Beri komentar Pada Kolom Di bawah Terima kasih Bersihkan Bersihkan Bersihkan